Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia Sahabat semua, saat ini saya sedang berada di Kota Samarinda Yang slogannya adalah Kota Tepian Ya, Tepian itu akronim dari Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman Jadi Kota Tepian, Samarinda, Kota Tepian Dan sesuai juga ya, karena Samarinda ini berada di tepi Sungai Mahakam Teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kiri Kelihat ada sungai, yaitu Sungai Mahakam Dan Sungai Mahakam ini menjadi salah satu sungai terpanjang yang ada di Indonesia Salah satu loh ya, saya tidak menyebutkan sebagai sungai yang paling panjang Karena ada lagi yang lebih panjang Tapi Sungai Mahakam ini menjadi salah satu sungai yang terpanjang Panjang Sungai Mahakam ini 980an kilometer Nah teman-teman bisa melayangkan ya, sejauh apa sih Sungai Mahakam ini dari Hulu, dari pangkalnya sampai ke hilir Dan Sungai Mahakam ini melintasi dari mulai Kabupaten Mahakam Ulu Kemudian Kutai Barat, kemudian Kutai Kartanegara, dan kemudian Samarinda Jadi paling tidak Sungai Mahakam ini melewati empat Kabupaten Dan juga Kota Samarinda Dan dulu hanya ada satu kota dan satu Kabupaten Yaitu Kabupaten Kutai, dan juga Kota Samarinda Namun kemudian setelah era autonomi daerah, ya era reformasi Kabupaten Kutai yang tadinya adalah daerah istimewa Kutai Kemudian dipecah menjadi beberapa kabupaten baru Yaitu Kabupaten Kutai Barat, dan juga Kabupaten Kutai Timur Serta Mahakam Ulu Nah yang dilewati oleh Sungai Mahakam ini yang tadi itu ya Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebelumnya adalah Kabupaten Kutai Dan terakhir adalah Kota Samarinda Di muara sungai, ya sungai Mahakam ini bermuara di Selat Makassar Nah jadi kapal-kapal besar yang ngangkut batu bara Itu ada di muara sungai Termasuk dulu di era kayu ya Jadi ada istilah-istilah banjir kap Di masa lalu ada istilah banjir kap Itu di Kalimantan Timur ini Terutama di Sungai Mahakam ini banyak sekali kayu gelondongan Jadi kayu-kayu gelondongan ini yang sudah ditebang Melintasi sungai ya Kemudian dikirim ke berbagai daerah di Indonesia Untuk bahan baku Ada bahan baku kertas, bahan baku bangunan Membel dan sebagainya Begitu kayu habis di babat ya Kayunya habis di babat Ya tentu masih ada sisa-sisa Sudah habis ya hutan Gantilah sekarang era batu bara Sementara hutannya ganti kelapa sawit gitu ya Jadi itulah Kalimantan ya Kalimantan Timur terutama yang Terkenal dengan kekayaannya Sehingga habis kayu ganti batu bara Kemudian ada lagi kelapa sawit Bahkan di Kutai Barat ya teman-teman Di Kutai Barat Di daerah Linggang Bigung Di masa lalu ya Itu di tahun 80-an Tahun 90-an Sampai tahun 2000-an ya Itu sempat ada namanya Tambang Emas Yang dikelola oleh PT Kelian Equatorial Mining Itu dari grupnya Riutinto dari Australia Mohon teman-teman yang tahu bisa dikoreksi deh Apakah saya ada keliru atau enggak Karena setahu saya itu dari perusahaan dari Australia Yang menambang emas Di Kutai Barat Ya Nah Tapi perusahaan itu udah tutup ya Ijinnya habis Dan di Bulu Sungai Mahakam itu akhirnya Saat ini juga banyak Penambang-penambang liar ya Peti Setelahnya penambang liar tanpa izin Untuk Emas ya Sekuk-sekuk emas itu Karena pasti Ketika Ada Tambang emas Paling tidak di sekitarnya itu Masih ada tuh Mas-mas serbuk yang lainnya Jadi beberapa daerah itu Memang terkenal ada Emas ya Kandungan emas Tapi Tidak sebesar tentu di Freeport ya Di Papua Karena di Daerah-daerah Kalimantan Termasuk di Kalimantan Timur Ada saja Wilayah-wilayah yang ditemukan Pasir emas ya Oke teman-teman Ini Masih di Tepian ya Kawasan Tepi Sungai Mahakam Dan ini merupakan Pusat kota Samarinda Dan ini menjadi Jalan poros ya Jalan nasional Yang di biaya oleh APBN tentunya Kenapa ini menjadi jalan nasional Teman-teman bisa lihat ya Di sebelah kanan Ada garis Warna Orang ya Kuning atau orang sih ya Orang ya ya Kuning lah ya Kuning Kuning seringgit ke orang-orangan Ini adalah Tanda bahwa Jalur yang kita lewati Ini adalah Jalan nasional Jalan APBN ya Jalur-jalan ini Menghubungkan Kota ini ya Dengan provinsi Yang lain Termasuk menghubungkan Antar Kapten Dan juga provinsi lain Jadi ini menjadi Jalur utama ya Jalur ini Kalau kita Ini ke arah Selatan ya Bisa tembus ke Sampai Kalimantan Selatan Di Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Sementara ke Utara juga Tembus sampai di Kalimantan Utara Ya teman-teman Di depan ini Kita akan melintasi Sungai Mahakam Dan sebelumnya Di sebelah kanan Teman-teman bisa lihat Ada patung pesut Patung pesut Menjadi ciri khas kota Samarinda Patung ini adalah Melambangkan hewan langka Yang ada di sungai Mahakam Pesut sungai Mahakam Pesut ini adalah Salah satu hewan Lumba-lumba air tawar ya Jadi Kalau ada lumba-lumba di laut Nah ini Lumba-lumba air tawar Tapi Di sekitar Samarinda sini Sudah jarang sekali Ditemukan ikan pesut ya Nah Mamalaya pesut itu Jarang ditemukan Kalau dulu Di tahun 80-an itu Masih sering dijumpai Ada pesut yang nomol Di permukaan air gitu Nah sekarang Saking raminya Lalu lintas di sungai Mahakam Udah jarang lagi terlihat adanya Ikan pesut ya teman-teman Jadi Masih ada di daerah Hulu ya Di daerah Danau Jempang Danau Bintang Danau Sumayang Di wilayah Kutataka Negara Itu kadang-kadang Masih ada Nelayan gitu Yang menemukan adanya Pesut Ada pesut di Sungai Mahakam Oke teman-teman Kita saat ini berada di Jembatan Mahakam Jadi inilah Jembatan yang baru Jembatan yang baru Karena jembatan yang lama Ada di sebelah kanan ya Dan ini Jembatan ini hanya satu arah Khusus ke luar kota Ya jembatan ini Satu arah Khusus hanya untuk Ke luar kota Keluar Samarinda Ya Samarinda seberang Sementara di sebelah kanan Gak kelihatan ya teman-teman Jembatannya karena di bawah Itu jembatan yang lama Khusus untuk masuk ke Wilayah Samarinda Jembatan ini dibangun untuk Memecah kepadatan lalu lintas Karena sebelumnya memang Lalu lintas di sungai Mahakam Cukup padat teman-teman Kadang-kadang Sebelum ada jembatan Mahakam yang baru ini Antrian udara Wajah banget Yang parahnya lagi Pernah ada kejadian Kalau ada alat berat Yang mogok di tengah jalan Di tengah jembatan Itu praktis Jembatan Mahakam ini Melumpuhkan arus lalu lintas Bahkan sampai pernah berjam-jam Ya Alhamdulillah sekarang Di kawasan Samarinda ini Sudah memiliki Tiga jembatan Ada Jembatan Mahakam Ulu Kemudian ada jembatan Mahkota 2 Dan juga jembatan Mahakam Yang baru saja kita lewati tadi Jadi kalau ada sesuatu Setidaknya masih ada Jalur alternatif Untuk menyeberangi sungai Mahakam Ya Di sepanjang sungai Mahakam ya Yang 980 km itu Tidak banyak ada jembatan Yang menyeberangi Terakhir data Kalau tidak salah Ada 12-an jembatan Yang menyeberangi sungai Mahakam Nah ini juga Saya akan cari lagi referensinya ya Mohon maaf kalau Salah Sekali lagi Teman-teman yang tahu data Mohon dibantu koreksi Terakhir itu Kalau tidak salah Ada sekitar 12 jembatan Yang melintasi sungai Mahakam Dari hulu sampai hilir Dari hulu sampai hilir Di Samarinda saja ada Ada 4 jembatan sebetulnya Karena jembatan Mahakam itu ada 2 Yang baru atau yang lama Tapi kalau dihitung 1 ya berarti ada 3 Jembatan maulu Jembatan Mahakam itu sering disebut dengan jembatan kembar Karena ada 2 jembatan bersebelahan Walaupun bentuknya tidak kembar ya Oke teman-teman Kita sudah berada di kawasan seberang ya Ini Samarinda seberang Dan ini adalah jalur ke luar kota Jalur menuju ke arah balik papan Juga ke arah pintu tol ya Jadi disini ada pintu tol Yang menghubungkan Samarinda dengan kota balik papan Nah kebetulan saat ini saya sedang menuju ke arah kampus Yaitu kampus Universitas Islam Negeri Samarinda UINCI namanya Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Disingkat UINCI Samarinda Ini adalah kampus baru Kampus yang kedua di luar kota ya Istilahnya di luar Samarinda Karena harus di Samarinda seberang Sementara kampus yang lama itu di jalan Abul Hasan itu sudah Apa ya sudah Lahannya tidak luas Jadi untuk pengembangan Mau tidak mau kampus ini dibangun baru Di arah Samarinda seberangnya Jadi kita ke UINCI ya Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Nama Sultan Aji Muhammad Idris ini adalah nama Satu-satunya ya Yang pertama kali Dijadikan pahlawan nasional Jadi ini adalah pahlawan nasional dari Kalimantan Timur Yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama kampus Dan Sultan Aji Muhammad Idris ini Sudah mendapat kilat pahlawan nasional dari pemerintah Walaupun makamnya tidak ada di Samarinda teman-teman Jadi justru makam Sultan Aji Muhammad Idris ini Adanya di Kulau Sulawesi ya Sementara gelar pahlawannya disematkan untuk Sultan Aji Muhammad Idris yang dulunya Itu adalah orang yang berjasa dalam kemerdekaan bangsa Di wilayah Kalimantan Timur Sebetulnya ada beberapa nama yang disulkan Sebagai pahlawan nasional ya Untuk di Kalimantan Timur Tapi baru Sultan Aji Muhammad Idris Yang disetuju oleh pemerintah pusat Sementara nama-nama yang lain Entah ya kendalanya apa Itu belum disetuju menjadi pahlawan nasional Karena memang Dalam penilaian pahlawan nasional itu Ada banyak sekali kriteria-kriteria Yang harus dipenuhi teman-teman ya Saya beberapa kali ikut seminar Untuk menentukan gelar pahlawan Itu ternyata banyak sekali Referensi-referensi yang harus Diberikan kepada pemerintah Sebagai bukti bahwa Nama yang disulkan itu layak Mendapatkan gelar pahlawan nasional Oke teman-teman Saya ke arah kanan Ini adalah ke arah jalan menuju ke Balikpapan dan juga ke pintu tol Samaruda Balikpapan Jadi kalau kita ke Balikpapan ini Ada dua ya Ada dua pilihan Kalau mau lebih cepat Tentu lewat jalan tol Karena jalannya lurus Tidak terlalu naik turun Atau berkelo-kelo ya Sementara jalur yang umum adalah Jalur melintasi Tahura Taman Hutan Rakyat Tahura Bukit Soeharto Jadi ada Taman Hutan Rakyat Tahura Bukit Soeharto Nah ini Sebetulnya jalannya udah mulai lebar ya Kemudian bekelo-kelo Naik turun ya Dan tentunya Waktu tempunya sedikit Lebih lama Ketimbang kalau kita lewat Jalan tol Nah cuman ya Ada harga Ada waktu ya Kalau kita lewat jalan umum Tentu gratis Tapi waktu tempunya bisa Ya kalau Balikpapan itu bisa Bisa hampir 3 jam gitu ya Sementara kalau kita lewat Tol itu bisa lebih cepat Persoalannya adalah Kalau kita lewat tol Tarif tolnya yang lumayan Jadi kalau dari pintu tol Palaran Menuju ke ujung Balikpapan Kilometer nolnya Tol Balikpapan Itu tarifnya Rp146.000 Ya Ya anggaplah Rp150.000 gitu ya Rp150.000 Dan itu Kalau PP ya Bulan pergi itu berarti Kalau kita lewat tol Sementara Balikpapan Harus menyiapkan Anggaran Paling tidak untuk tolnya aja Rp300.000 ya teman-teman Ditambah dengan Bensin PP gitu ya Kalau Sekali jalan 10 liter gitu ya Kalau rasio mobil yang Cukup Irit ya Itu berarti Paling tidak PP perlu 20 liter Kalau 20 liter pertama Samak berarti Rp200.000 ya Eh kok pertama Pertalet ya Kalau pertalet berarti Rp200.000 Rp200.000 tambah tol Rp300.000 berarti untuk Samarin dan Balikpapan PP Lewat tol Plus BBM Itu perlu Anggaran Sekitar Rp500.000 Belum termasuk makan ya Jadi sekali lagi Pilihan ada pada Pengemudi ya Pengemudi ya Pada teman-teman semua Mau lewat tol Atau lewat jalan Ya kebetulan Kalau Ngejar waktu ya Mau efisien ya Mau tidak mau kita lewat jalan Tapi kalau pengen santai ya Menikmati Suasana hutan rakyat ya Ya Bisa Melintasi Bukit Soeharto Cuma ya Harus hati-hati Karena Ada Motor ya Ada alat berat Ada bus Dan itu Jalurnya Ada dua jalur berlawanan Ya Sehingga Harus berhati-hati Tapi Alhamdulillah nih teman-teman Semenjak Adanya Jalan tol ya Kepada tanah lu lintas Jadi Berkurang ya Maksudnya Terbagi Ada yang lewat tol Ada yang lewat jalur umum Dan Dulu Frekuensi kecelakaan itu Justru lebih banyak Di jalur umum ya Waktu ada Waktu belum ada jalan tol Nah sekarang Malah sebaliknya tuh Lebih banyak Kecelakaan tunggal Di jalan tol Karena Ngebut kan ya Ngebut Jalan lurus Akhirnya mungkin ada yang ngatuk lah Atau apalah Jadi Beberapa kali terjadi Kecelakaan Justru di jalan tol Tahun 2023 Seinget catatan saya ya Menurut Polda Altin tentunya Itu ada 16 Kecelakaan Lalu lintas Sepanjang 2023 Itu khusus di jalan tol Balifampan Samarinda Ya itu ada 16 Kecelakaan Luar biasa ya Dan itu Didominasi Oleh Kecelakaan Tunggal Ya Soalnya Gak ada Musuhnya Selebihnya Masih ada sih Kecelakaan yang melibatkan Kendaraan lain Nah Sementara di Bukit Soehartol Justru Semenjak adanya tol Itu jarak sekali Terdengar ada Kecelakaannya Nah Artinya apa Kepadatan di Jalur umum Di Bukit Soehartol Itu sudah terurai Karena sebagian Pindah ke Jalan tol Nah Sementara jalan tol Dengan jalan yang lurus Lebar Itu memancing orang Untuk Menekan gas Dalam-dalam ya Menginjak pedal gasnya Dalam-dalam Dan Akhirnya ngebut Kalau sudah ngebut Konsentrasi Bisa Terganggu Kalau Ber-ber-beranggantuk Misalnya Nah Bahaya banget ya Kesalahan sedikit aja Itu berakibat Akan sangat Fatal ya Baik teman-teman Semua Ini diarah Area Samarindah Seberang ya Masih Sekali lagi Ini adalah Jalur menuju Ke Balik-Bakar Dan Ini adalah Kawasan pengembangan Kota Samarindah Ini dulu Ini masih sepi Ini teman-teman Nah Sekarang Menjadi kasih Jalan baru Ring Seperti ini Akan menjadi Ramai Ada Universitas terbuka Di sini Ada Di daerah sini Di seberang sini Ada Universitas terbuka Ada Universitas Nahdlatul Ulama Ataupun Dan juga ada Universitas Islam Negeri Sultan Najib Mohd. Fitri Samarita Atau Insi Nah ada juga Kantor Cagar Budaya Dan di kawasan sini Juga ada Politektik Politektik Kesehatan Negeri Politektik Kesehatan Politektik Politektik Kesehatan juga Ada Di Kawasan ini Kemudian Untuk wilayah Samarindah Sebelah sini Juga di sebelah Kanan Teman-teman Bisa lihat Ada Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah IAMUIS Rumah Sakit Umum Daerah IAMUIS 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 Baik teman-teman Sebentar lagi Saya akan sampai Di kampus Universitas Islam Negeri Samarindah Atau WINSI 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 Ada keperluan Ketemu dosen Biar cepat selesai Ini tugas akhirnya Nah Luar biasa Dari rumah Menuju kampus Luwaktu paling tidak Hampir satu jam Untuk bisa sampai Di Samarindah Seperang Oke teman-teman Di sebelah kanan Kalau ada Teman-teman lihat Ada mobil yang belok ke kanan Ini adalah Menuju ke Jembatan Mahakamun Yang masih arah Ke Samarindah Dan sebelah ini Adalah kampus WINSI Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Ibn Samarindah Lokasinya persis Di gerbang Ya ada kayak Werbang ini Gerbang masuk Wilayah Kota Samarindah Ini dia Kampus WINSI Dengan jadikan Berwarna hijau Kita masuk ya Oke Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Ibn Oke teman-teman Akhirnya kita sampai Di Kampus WINSI Samarindah Di Samarindah Seberang Ini adalah Kampus kedua Saya akan Menuju ke Fakultas Komunikasi Penyiaran Ya Saya menuju ke Komunikasi Penyiaran Karena Di program Pasal Sarjana Ya Di Khusus di KPI Komunikasi Penyiaran Islam Demikian Teman-teman Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Ingat Tekan Tombol Subscribe Juga Tekan Lincennya Sampai Jumpa Salam Sehat Dan Bahagia